Mentereng di depan rumah Ferdi Sembo karangan bunga dari sosok ini curi perhatian. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Karangan bunga berisi pesan semangat sempat terpampang di depan rumah Ferdi Sembo dan Putri Jandrawati. Karangan bunga itu sendiri terlihat di waktu bersamaan saat Putri Jandrawati menghadiri pemeriksaan. Diketahui Putri Jandrawati melakukan pemeriksaan di Bahres Krim Polri, Jakarta. Karangan bunga itu terlihat di kediamannya di Jalan Sanguling 3 L, Jakarta Selatan. Menurut pantauan Tribun Jakarta.com, karangan bunga itu diantar oleh seorang kurir menggunakan sepeda motor. Sang kurir tiba di rumah tersebut sekira pukul 10.53 WIB. Tak langsung memasangnya, sang kurir tampak berbincang terlebih dahulu dengan beberapa orang yang berada di seberang rumah tersebut. Sebelum akhirnya, ia memasang karangan bunga itu di depan gerbang rumah mewah tersebut. Di karangan bunga tersebut, disosok pengirimnya adalah Penturi Family. Tampak isinya berupa kata-kata semangat untuk Ferdi Sembo. Terima kasih Bapak Irjen Ferdi Sembo. Bapak telah menjaga harkat, martabat, dan marwah keluarga. Jangan gentar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak bunyi tulisan dalam karangan bunga tersebut. Namun, karangan bunga itu sendiri tak bertahan lama di tempatnya. Selang beberapa menit setelah dipajang, karangan bunga itu terlihat dipindahkan. Seperti yang diketahui, Irjen Ferdi Sembo dan Putri Candrawati kini tengah jadi sorotan. Tepatnya setelah keduanya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofrian Sahyoswa Hutabarat, yang merupakan ajudan mereka sendiri. Saat ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tak hanya mereka, ada tiga tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yakni Barada E atau Barada Richard Eliezer, Bripka RR atau Bripka Ricky Rizal, dan ART Kuatma'ruf atau KM. Kamarudin ungkap Ferdi Sembo dikasih ini dengan si jantik. Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Kamarudin Siman Juntang mengaku mendapat informasi bahwa Irjen Ferdi Sembo telah melakukan nikah siri. Kamarudin Siman Juntang juga membeberkan dugaan penyebab Irjen Ferdi Sembo dan Putri Candrawati berkenkar saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kamarudin mengungkapkan kepergian Ferdi Sembo dan Putri Candrawati bersama para ajudannya di Magelang adalah untuk mengunjungi anak mereka dan merayakan ulang tahun pernikahan. Namun terjadi pertengkaran antara Ferdi Sembo dan Putri Candrawati sehingga bantan Kadif Pro Pampolri itu memutuskan lebih dulu pulang ke Jakarta. Betul bertengkar mereka inginkan ke Magelang misinya dua. Pertama mengurus anaknya, yang kedua dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-22. Terangka Barudin membenarkan pertanyaan Aiman soal pertengkaran antara Ferdi Sembo dan Putri Candrawati. Mereka pergi bersama-sama tetapi karena diselana terjadi perkelahian atau pertengkaran mulut antara Ibu Putri dengan Ferdi Sembo. Maka informasinya Pak Ferdi Sembo itu duluan pulang meninggalkan istrinya, imunnya. Lebih lanjut, Kamarudin menyebut kepulangan Ferdi Sembo lebih dulu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terhadap Brigadier C. Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan berjana itu, ujarnya. Pemikahan antara Ferdi Sembo dengan si cantik itu oleh rohaniawan dengan perempuan cantik yang kita sering sebut itu, ungkap Kamarudin. Entah siapa itu polisi wanita atau bukan, pokoknya berdasarkan informasi yang datang ke saya, mereka sudah menikah. Dan saya klarifikasi ini kepada Dirti Pidu, Dirti Pidexus. Maupun kabar eskrim, mereka juga mengetahui dan saya minta supaya ditangkap rohaniawan ini, urainya. Kamarudin mengatakan pernikahan Ferdi Sembo dan si cantik diizinkan lantaran Sambol. Berlukan hubungan rumah tangganya dengan Putri Candrawati sudah tak harmonis lagi. Brigadir Jai yang sudah menganggap Putri Candrawati layaknya ibu sendiri, memberitahukan soal pernikahan Irjen Ferdi Sembo dengan si cantik. Dikatakan mereka ini sudah lama tidak harmonis. Sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai bialik untuk Ferdi Sembo, menikahi yang lain si udara rohaniawan itu mau menikahkan. Yosua memberitahu kepada ibunya soal pernikahan Ferdi Sembo. Karena ibu putri itu kan dianggap ibunya, tandasnya. Sebelumnya Ferdi Sembo mengaku ia menerima laporan dari Putri Candrawati soal kejadian di Maghela. Bermula dari laporan Putri Candrawati itulah Ferdi Sembo kemudian berniat membunuh Brigadir Jai. Dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Peje yang telah mengalami tindakan yang menukai harka dan martabat keluarganya. yang terjadi di Maghela yang telah dilakukan oleh almarhum. Diketahui Ferdi Sembo dan Putri Candrawati saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Brigadir Jai. Keduanya sama-sama dicerah pasal 340 subside 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!